Pengelolaan berikanan secara lestari adalah bentuk tata kelola yang ideal di Indonesia, begitu pun di perairan Arafura dan Timur. Kita melihat bahwa Indonesia ini memiliki satu large marine ekosistem yang luar biasa, yaitu Laut Aru dan Timur dan Aru Sisi. Rumah dari 3.000 spesies ikan, dari 500 spesies terubu karang, juga 6 dari 7 spesies penyu yang kita kenal di dunia ini. Kita ingin mengedepankan bagaimana tata kelola perikanan yang berkelanjutan di daerah situ. Fokus kepada WBP 718. Demikian juga kita harus menyeimbangkan antara pertemuan ekonomi, keperlanjutan, dan juga sehatraan dari masyarakat yang berada di limon sekitarnya. Jadi plan of action ini akan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga masyarakat di sekitarnya. Sebagai pilot project, kita fokus kepada 3 kabupaten. Kabupaten Rote, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Merauke. Kita jadikan model lah, bagaimana sebuah marine protected area yang terkelola dengan baik, ini akan menjadi suatu sumber plasma nutfah. Di tahun 2030, jadi minima sekitar 32,5 juta hektare, itu harus kita konservasi. Kawasan konservasi yang di sebelah timur, seperti Kabupaten Aru ini, menjadi kawasan konservasi perairan nasional, yang dikelola melalui balai kawasan konservasi perairan nasional, dibawa kebaik pemerintah pusat. Jadi itu adalah upik-upik kami untuk mengolah ini. Jadi bagaimana ini menjadi pusat dari kanak-kanak agama hati yang perlu kita pertahankan. Potensi menggerakkan masyarakat di dalam mengolah kawasan konservasi menjadi prioritas program kami. Pemerintah pusat 8 lebih banyak prajis kecilnya. Prajis kecil yang jadi komunitas utama, di samping itu ada juga dalam hubungan dengan yang lain. Terutama soal penyunya, itu kan banyak jadi eksploitasi oleh kapal-kapal dari luar gitu kan. Dan memang karena pulaunya kan di selatan sekali kan, yang memang kita mungkin belum sampai secara rutin untuk mengawasi itu. Sehingga pengawasan itu jadi tantangan paling utama untuk bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya, memanfaatkan sumber daik kelautan dan berikan secara berkelanjutan, itu juga menjadi bagian lain dari tantangan. Nah kalau tadi hubungannya dengan pengawasan berarti, jadi bagaimana mengawasi itu semua, IUU dan sebagainya itu. Program Arafura Anti-Morsi Ecosystem Approach Tahap 2 mendorong pendekatan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang lestari. Selain penerapan di wilayah pengelolaan perikanan maupun suaka alam perairan yang sudah ada, program Etsy 2 juga mendorong inisiatif pembentukan suaka alam perairan di wilayah kolepon Kabupaten Merauke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!